Topi yang pernah dikenakan oleh Napoleon Bonaparte meninggalkan Museum Perancis pada hari Selasa 10 Maret lalu ke Waterloo, menjelang peringatan dua abad pertempuran yang mengakhiri kekuasaan sang penguasa Perancis tersebut. Topi dengan dua sudut atau bikorne ini adalah topi yang dikenakan Napoleon pada 18 Juni 1815, saat ia dikalahkan oleh pasukan Inggris yang dipipin oleh Duke of Wellington dan pasukan Prussia Gebhard von Blücher. Topi berharga itu dibawa ke Museum Wellington di kota Waterloo di Belgia, dan akan tinggal di sana selama empat bulan. Topi hitam itu masih menunjukkan bekas-bekas air hujan yang turun di hari bersejarah tersebut di medan perang. Ini adalah yang terakhir ia kenakan, karena itulah yang ia pakai saat pertempuran Waterloo. Karena waktu itu hujan, bentuknya berubah dan Anda masih bisa melihat jejak titik air di depan, yang memberitahu tentang hujan yang turun dari langit Belgia tersebut. Setelah pertempuran, ini dibawa ke pembuatnya, Popard de Paris, untuk dikembalikan ke bentuk semula, tetapi tidak pernah diambil lagi oleh sang penguasa. Ini kemudian diberikan ke General Dacisne yang memberikannya ke Museum kami hampir satu abad kemudian. Pasukan yang dipimpin oleh Duke of Wellington termasuk dari Cerman, Belanda, dan Belgia, namun tanpa bantuan Marskal Prusia yang berpengalaman, gabrat leverage from Blucher, ia sepertinya akan gagal. Napoleon awalnya dikalahkan di tahun 1813, namun ia melarikan diri ke pengasingan di Pulau Mediterranean Elba dan kembali berkuasa dalam periode seratus hari. Setelah Waterloo, ia berada di Pulau Atlantik St. Helena hingga kematiannya tahun 1821.